Lingsa masih tidak percaya bahwa sampah di alam kerajaan Beladiri Bintang 4 bisa bertarung dengan Yang Song begitu lama. Dia mengulurkan tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Aliran udara muncul di telapak tangannya. Kemudian, udara mulai berputar cepat dan mengembang ke atas. Dalam sekejap mata, itu membentuk tornado kecil dan berguling ke arah si Feng. Kamu mendekati kematian, si Feng dengan dingin berteriak. Pedang haus darah di tangannya tiba-tiba menebas ke bawah, membelah energi kekerasan dari tornado tersebut. Tak lama kemudian, sosoknya turun mengikuti tornado, dengan cepat membelahnya menjadi dua bagian. Pedang haus darah, terbakar dengan api berwarna merah darah, menebas ke arah kepala Lingsa. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, orang-orang dari sekte Piausu terkejut. Serangan kakak senior Ling sebenarnya telah dipatahkan oleh Raja Beladiri Bintang 4 sampai itu. Namun, Lingsa memiliki ekspresi kesadaran. Jadi orang ini telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk menyembunyikan tingkat kultifasi aslinya. Lingsa sama dengan Zen Chuan. Jika orang jenius berpikir bahwa Raja Beladiri Bintang 4 dapat mematahkan serangannya, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Melihat pedang itu mengarah ke kepalanya, tornado di tangannya tiba-tiba mengembun menjadi pedang angin. Dia mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan haus darah. Bang! Dengan ledakan, pedang Lingsa memblokir serangan si Feng. Tapi kemudian, topeng hantu muncul di wajah si Feng. Lingsa merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Segel kejutan jiwa si Feng sudah menuju ke arahnya. Bang! Dalam waktu singkat itu, si Feng mengayunkan pedangnya lagi, segera menghancurkan pedang angin di tangan Lingsa. Pedangnya tidak berubah saat dia mengayunkannya ke arah kepala Lingsa lagi. Ah! Setelah beberapa saat linglung, Lingsa segera sadar kembali. Melihat pedang merah darah itu sangat dekat dengan kepalanya, Lingsa terkejut dan buru-buru bersandar. Di saat yang sama, tangan kirinya membentuk kepalan dan meninju pedang berwarna merah darah. Dentang! Meskipun Lingsa berhasil memblokir serangan haus darah dengan satu pukulan, kekuatan di balik pukulan itu membuatnya terkapar ke tanah. Pergi ke neraka, kata si Feng. Pedang yuming menusuk ke arah jantung Lingsa. Di saat yang sama, bayangan pedang putih muncul dan menyelimuti Lingsa. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati Lingsa. Meskipun pedangnya terlihat sangat lambat, hal itu membuat Lingsa merasa sangat berbahaya. Tapi saat ini, dia mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan si Feng. Yang Zhong mendekati si Feng. Tangan kanannya terbakar api biru. Si Feng memblokirnya dengan pedang haus darahnya. Dentang! Kemudian, si Feng dan Yang Zhong mundur. Lingsa, yang berada di tanah, buru-buru memunculkan angin puyuh, menghancurkan bayangan pedang putih satu per satu. Tubuhnya yang tadinya terbaring, berdiri dari tanah. Memikirkan kejadian tadi, Lingsa masih memiliki rasa takut yang masih ada. Jika Yang Zhong tidak memblokir pedang itu untuknya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lingsa bahkan tidak berani memikirkannya. Melihat Yang Zhong yang mundur di belakangnya, Lingsa mengerti mengapa Yang Zhong menyelamatkannya. Tapi dia tetap berkata, terima kasih. Terima kasih. Yang Zhong mengabaikan Lingsa. Sebaliknya, dia memandang si Feng di depannya dengan ekspresi serius. Si Feng memandangi dua orang di depannya dan berkata dengan dingin, Apakah kamu akan menyerangku bersama? Si Feng, bakatmu terlalu menakutkan. Jika aku membiarkanmu terus berkembang, itu akan terlalu berbahaya. Jadi hari ini, kamu harus mati. Yang Zhong berkata dengan tegas. Lingsa harus mengakui bahwa Yang Zhong terlalu berbahaya. Terlebih lagi, dia terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun. Sekalipun Lingsa tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa bakatnya tidak sebaik miliknya. Oleh karena itu, dalam hati Lingsa, dia sangat yakin bahwa orang ini harus mati. Orang seperti ini harus dibunuh dalam buayannya sebelum dia benar-benar dewasa. Kalau begitu datanglah padaku bersama-sama. Melihat kedua orang itu, wajah si Feng masih dingin. Tidak ada emosi lain yang terlihat di wajahnya. Hmm, pada saat ini, si Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Aura pembunuhnya tiba-tiba melonjak. Dia berteriak dengan marah, kamu mendekati kematian. Saat dia berteriak, dia dengan cepat berbalik. Pedang Yu Ming menusuk di belakangnya. Pada saat ini, di depan si Feng, bayangan pedang perak menyapu. Orang yang menyerangnya sebenarnya adalah orang yang baru saja dia selamatkan, Ding Yu. Di bawah pedang Yu Ming, bayangan pedang perak menghilang satu demi satu. Melihat ini, wajah cantik Ding Yu berubah dan dia segera mundur. Wajah si Feng sepertinya tertutup es dingin. Penuh aura pembunuh, dia mengejarnya dengan pedangnya. Dia bertekad untuk membunuh wanita jalang yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Garis-garis bayangan pedang putih menyapu. Pada saat ini, si Feng merasakan energi dahsyat datang dari belakangnya. Ling Sa dan Yang Zhong bergandengan tangan untuk menyerang si Feng. Jejak telapak tangan api Qian yang besar dan tornado besar muncul. Merusak, si Feng berbalik dan berteriak. Mata jahat korosi ketiga terbuka lebar dan memuntahkan lautan kabut korosif menuju tornado besar. Pada saat yang sama, api berwarna merah darah di tubuhnya menyapu seperti lautan api, mengalir menuju telapak api Qian yang besar. Maaf, bakatmu terlalu menakutkan. Kakak senior Zen tidak akan mau menerima dikalahkan olehmu. Dia akan menemukanmu untuk membalas dendam. Hanya jika kamu mati, kakak senior Zen akan dapat terus hidup. Suara tak berdaya Ding Yu terdengar dari belakang si Feng. Pelacur yang tidak tahu berterima kasih, pergilah ke neraka. Si Feng berbalik dan menyapu pedangki berbentuk bulan sabit putih. Di bawah pedangki berbentuk bulan sabit, serangan Ding Yu sekali lagi dihancurkan. Namun, pedangki tidak berhenti dan terus menebas ke arah Ding Yu. Ding Yu buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir. Namun, di bawah pengaruh pedangki berbentuk bulan sabit, kekuatan yang kuat melewati pedang perak tipis itu. Tubuh halusnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Di belakang si Feng, telapak api Qian menghilang di bawah pengaruh api berwarna merah darah. Lebih dari separuh tornado besar itu terkorosi oleh lautan kabut abu-abu. Si Feng berbalik lagi dan tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Di bawah tebasan ini, tornado menghilang seketika. Pada saat ini, pedang angin menusuk ke arah kepala Si Feng, dan tinju api Qian meledak ke arah dada Si Feng. Satu pedang dan satu tinju, Ling Sha dan Yang Zhong sekali lagi menyerang Si Feng. Enyah! Si Feng berteriak dengan dingin. Pedang haus darah bertabrakan dengan pedang angin. Tangan kirinya mengepal, meledak dengan api berwarna merah darah, dan bertabrakan dengan Qian Flamfish. Bang! Bang! Di bawah kekuatan tabrakan, Si Feng, Yang Zhong, dan Ling Sha semuanya mundur. Si Feng tiba-tiba berbalik dan menusuk dengan pedang Yu Ming. Pada saat ini, pedang perak tipis Ding Yu menyala dengan cahaya perak yang menyilaukan. Pedang perak itu terbang dari tangannya seperti meteor perak terang, melesat melintasi kehampaan dan menembak ke arah Si Feng. 222. Setelah menjatuhkan pedang perak itu, Si Feng menginjak tanah dengan kaki kanannya. Bang! Bumi bergemuruh saat Si Feng bergegas menuju Ding Yu. Wajahnya sangat dingin. Dia paling membenci orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini dalam hidupnya. Dia telah menyelamatkan nyawa perempuan jalang ini dan bahkan menyelamatkannya. Beraninya wanita jalang ini membalas kebaikannya dengan tidak berterima kasih. Dia pantas mati. Dia harus mati. Dengan gerakan Jeyu, Si Feng tiba di depannya dalam sekejap. Si Feng yang marah seperti binatang buas yang keluar dari kandangnya. Pedang haus darah di tangannya menusuk ke arah Ding Yu. Tidak! Jangan! Mata Ding Yu terbuka lebar dan wajahnya penuh ketakutan. Dia sudah melihat keanehan dan teror dari pedang ini. Saat pedang mendekat, hatinya dipenuhi rasa takut. Tangannya ditutupi dengan cahaya perak, membentuk perisai cahaya perak untuk memblokir serangan Si Feng. Dia hanya bisa berharap yang Zhong dan Ling Sha di belakang Si Feng dapat menyerangnya dengan cepat dan menyelesaikan krisisnya. Di bawah pedang haus darah, perisai cahaya perak pecah seperti kaca, berubah menjadi bintik cahaya perak yang menari-nari di udara. Itu menyinari wajah cantik Ding Yu dalam cahaya warna-warni, dan wajah warna-warni itu sekarang dipenuhi ketakutan. Dia dengan lembut berteriak, Jangan! Jangan bunuh aku! Pedang haus darah dengan kejam menusuk dada Ding Yu, langsung menembus tubuhnya dan keluar dari punggungnya. Ah! Ding Yu melengkungkan tubuhnya dan mengeluarkan setegup darah. Lalu dia merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih. Ketidaknyamanan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Darahnya mengalir mundur melalui dadanya ke dalam pedang haus darah, dan kemudian ke tangan Si Feng melalui pedang haus darah, di mana darah itu diserap oleh Si Feng. Wajah cantik dan tubuh mungil Ding Yu dengan cepat layu. Keindahan dari sekte mendalam roh, generasi jenius, dengan cepat berubah menjadi mayat kuning yang layu. Kemudian, Si Feng mengangkat pedang haus darah dengan mayat yang layu di atasnya. Dia tiba-tiba berbalik dan membantingnya ke tanah di belakangnya. Ledakan! Terjadi ledakan dahsyat di tanah. Di tanah, ada api biru yang menyala di sepanjang tanah. Si Feng menggunakan mayat yang layu di pedang haus darah untuk memadamkan api biru. Pada saat ini, angin puting beliung yang dahsyat juga melanda. Ding Yu potong! Si Feng berteriak dengan suara rendah dan mengayunkan pedangnya lagi. Dalam kehampaan, pedang api besar berwarna merah darah muncul dan menebas tornado dengan keras. Ledakan! Kedua energi kuat itu tiba-tiba bertabrakan. Boom-boom-boom! 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 Lalu, tanah mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Si Feng sangat khawatir. Dia merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat datang dari bawah tanah. Fluktuasi energi yang sangat kuat. Zonger, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Pada saat ini, batu giok yang tergelincir di depan dada Yang Zong mengeluarkan suara kuno. Jiwa yang tersisa juga merasakan energi kuat yang datang dari bawah tanah. Saat ini, semua orang yang hadir bisa merasakan aura yang kuat dan berbahaya. Tiga murid sekte kekosongan mengambang lainnya semuanya terbang ke langit. Bahkan Yang Zong dan Ling Sa menyerah untuk bertarung dan terbang ke langit. Lari ke dalam, Si Feng masih berdiri di tanah. Di tangan kirinya, dia mengeluarkan labu giok kecil yang diberikan Yue Wu Shuang dan melemparkannya ke dalam genangan darah. Di tangan kanannya, dia mengayunkan pedang haus darah ke arah Ling Sa, yang hendak terbang menjauh. Di atas kepala Ling Sa, pedang besar Ki yang menyala tiba-tiba muncul dan menebasnya. Kamu gila! Ling Sa melihat Si Feng masih mengejarnya dan merasakan aura di bawah mendekat dengan cepat. Dia buru-buru berteriak dengan marah. Namun, dia harus menahan pedang Ki yang menyala-nyala di atas kepalanya. Dia mengembunkan pedang angin puyuh besar di tangannya dan menusukkannya langsung ke pedang yang menyala itu. Kedua pedang energi itu bertabrakan dan hancur. Saat ini, Ling Sa tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Si Feng sekali lagi menggunakan serangan jiwa pada Ling Sa. Segel Jiu Yu yang mengguncang jiwa. Ah! Ling Sa langsung berteriak setelah diguncang. Pada saat ini, Si Feng sudah sampai di atas Ling Sa. Melalui mata jahat ketiganya, lautan kabut korosif menyembur ke arah Ling Sa. Dia mengayunkan pedang haus darah, dan garis-garis bayangan pedang putih mengikuti kabut korosif dan menyapu ke arah Ling Sa seperti badai. Ling Sa tiba-tiba kembali sadar, tetapi tubuhnya segera diliputi oleh kabut abu-abu yang korosif. Di dalam kabut abu-abu, Ling Sa segera merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya terkuras abis. Tubuhnya pun mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Segera setelah itu, sejumlah besar pedang putih Ki mendekatinya. Ah, Ling Sa meraung. Aliran udara di sekitar tubuhnya seperti pusaran air. Dalam sekejap mata, tubuh Ling Sa berubah menjadi badai yang menghubungkan langit dan bumi. Dalam sekejap, kabut abu-abu terhempas dan pedang putih pekat Ki yang menyelimutinya hancur. Namun pada saat ini, dari dalam tanah, cahaya darah setebal ember air tiba-tiba melonjak. Cahaya darah ini mengalir langsung ke dalam badai dahsyat yang telah diubah oleh Ling Sa. Badai yang baru saja mengamuk, segera menghilang ketika terkena cahaya darah, menampakkan sosok Ling Sa di dalam badai tersebut. Pada saat ini, wajah Ling Sa dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Ini karena, memanfaatkan momen ketika badai itu pecah, pedang darah merah ditusukkan langsung ke arahnya. Gerakan pedang itu terkesan lambat, namun dalam sekejap mata, tiba-tiba pedang itu menembus dada Ling Sa. Setelah menikam Ling Sa, Si Feng bergegas turun secara diagonal, membawa tubuh Ling Sa kegenangan darah tidak jauh di bawah. Melalui penyerapan labu giok, air darah merah di kolam darah telah diserap seluruhnya oleh labu giok. Hanya labu giok kecil seukuran ujung jari yang tersisa tergeletak diam di lumpur berdarah genangan darah. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Lagi pula, tidak ada kebencian yang besar di antara kita. Pada awalnya, saya hanya menguji dunia seni bela diri Anda yang sebenarnya. Selain itu, saya adalah murid jenius dari sekte kekosongan mengambang. Ketiga adik laki-laki saya telah melarikan diri. Jika saya mati, mereka dengan sendirinya akan tahu bahwa Anda lah yang membunuh saya. Pada saat itu, jika sekte kekosongan mengambang mengetahuinya, mereka pasti akan memburumu sampai kamu mati. Ling Sa, yang telah ditusuk di dada dan digendong oleh Si Feng, berkata kepada Si Feng. Nada suaranya memohon sekaligus mengancam. Mendengar kata-kata Ling Sa, mulut Si Feng membentuk senyuman dingin. Dia berkata, Jadi, Anda berasal dari sekte kekosongan mengambang. Ya, saya adalah murid jenius dari sekte kekosongan mengambang di alam Grandmaster bela diri. Saat Ling Sa setengah mengucapkan kata-katanya, pedang darah Si Feng yang menembus tubuhnya tiba-tiba berputar. Ah, rasa sakit yang luar biasa membuat Ling Sa mengaum seperti babi yang disembeli. Kemudian Ling Sa merasakan darah di tubuhnya mendidih dan mengalir melawan arus. Itu menembus hatinya dan masuk ke dalam pedang haus darah, dan kemudian ke tangan Si Feng melalui pedang haus darah. Seperti Ding Yu, tubuh Ling Sa dengan cepat layu dan berubah menjadi mayat yang pucat dan layu. Seorang murid jenius dari sekte kekosongan mengambang, seorang ahli realem Martial Grandmaster bintang 2, Ling Sa, telah jatuh. 223. Si Feng merasakan kekuatan tanaman anggur berwarna merah darah yang datang langsung ke arahnya. Bahkan dia tidak berdaya melawannya. Dia buru-buru melaju ke depan dan menghindarinya. Pohon anggur berwarna merah darah langsung menembus bayangan Si Feng dan mayat Ling Sa yang layu. Kemudian, serangkaian ledakan keras terdengar dari dalam tanah. Tanaman merambat tebal berwarna merah darah keluar dari tanah satu demi satu. Di saat yang sama, pilar cahaya berwarna merah darah setebal ember melonjak ke langit. Si Feng menghindari hujan lebat pilar dan tanaman merambat berwarna merah darah. Pilar cahaya berwarna merah darah baik-baik saja, tetapi tanaman merambat berwarna merah darah yang lebat sepertinya telah membuka mata mereka. Mereka mengejar Si Feng dan menari dengan liar. Beberapa kali, Si Feng hampir terkena tanaman merambat berwarna merah darah. Pada saat ini, Si Feng akhirnya jatuh ke dalam rawa berwarna merah darah. Dia mengambil labu giok di rawa berwarna merah darah dan dengan cepat terbang ke langit. Mengaum. Tepat pada saat ini, suara gemuruh seperti binatang terdengar di seluruh wilayah. Seolah-olah gunung kecil berwarna merah darah telah muncul dari tanah di hutan berwarna merah darah. Pohon-pohon besar berwarna merah darah tumbang satu demi satu. Segera setelah itu, makhluk besar berwarna merah darah itu menampakkan penampilannya. Itu adalah makhluk berwarna darah setinggi gunung kecil. Punggungnya ditutupi puluhan ribu tanaman merambat berwarna darah yang tebal dan panjang. Tubuhnya juga ditutupi dengan mata berwarna darah yang tampak seperti lentera. Mereka menembakkan sinar tebal berwarna darah. Dengan makhluk ini sebagai pusatnya, pohon berwarna darah tumbang satu demi satu. Cahaya berwarna darah terus menyapu kehampaan. Pada saat ini, mata berwarna merah darah pada makhluk berwarna merah darah itu berbalik dan fokus pada bayangan hitam di kehampaan. Kemudian, puluhan ribu mata berwarna merah darah memancarkan sinar merah darah. Pancaran cahaya yang tebal dan padat membentuk tirai cahaya berwarna merah darah yang dengan cepat menyelimuti bayangan hitam di kehampaan. Si Feng, yang melarikan diri, merasakan fluktuasi energi yang kuat di belakangnya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat tirai besar berwarna merah darah menyelimuti dirinya. Matanya melebar dan wajahnya penuh ketakutan. Berengsek. Si Feng mengutuk dan tiba-tiba berbalik. Tubuhnya masih terbang mundur. Pada saat yang sama, api berwarna merah darah keluar dari tubuh si Feng untuk melindunginya. Kabut abu-abu korosif mengepul keluar dari tubuhnya. Pedang haus darah di tangannya juga terbakar. Gumpalan arus listrik putih mengalir dalam api berwarna merah darah. Dalam sekejap mata, layar cahaya merah darah menyapu si Feng. Kabut korosif dengan cepat menghilang tanpa jejak di bawah layar lampu berwarna merah darah. Kemudian, layar lampu berwarna merah darah menyusul si Feng, yang terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Seluruh tubuhnya terkena layar lampu berwarna merah darah. Ah! Si Feng mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Di dalam tirai cahaya berwarna merah darah, seluruh tubuhnya tampak hancur berkeping-keping. Api merah darah di sekujur tubuhnya telah menghilang. Dia mengambil segenggampil penyembuh di tangannya dan dengan putus asa memasukkannya ke dalam mulutnya. Jeliu tidak akan hancur. Ia akan ada selamanya. Si Feng berteriak. Pakaiannya terkoyak, dan dagingnya terkoyak akibat benturan tersebut. Dia berlumuran darah, dan dagingnya hancur parah. Bahkan tulangnya pun terlihat. Dagingnya baru saja sembuh dengan menggunakan seni sembilan dunia bawah, tapi dagingnya hancur lagi karena dampaknya. Si Feng mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang luar biasa, agar dia tidak mati. Ah! Aku tidak bisa dihancurkan. Si Feng berteriak lagi, memaksakan keinginannya untuk tetap terjaga di bawah rasa sakit yang luar biasa. Jika dia pingsan, semuanya akan berakhir. Tubuhnya yang hancur parah masih terkena energi kekerasan dari tirai cahaya berwarna merah darah. Tubuhnya masih terbang mundur. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Si Feng tidak tahu berapa lama dia mengatupkan giginya dan seberapa jauh dia terbang. Ketika dia merasakan bahwa dia telah keluar dari tirai cahaya berwarna merah darah, Si Feng merasa seluruh tubuhnya ringan. Tiba-tiba, kesadarannya menghilang dari otaknya seperti air pasang. Tubuhnya yang rusak parah jatuh dengan cepat ke tanah. Bang! Dia jatuh ke dalam hutan lebat berwarna merah darah. Ah! Di hutan berwarna merah darah, teriakan seorang gadis tiba-tiba terdengar. Seorang gadis cantik, berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan berpakaian merah, Sedang berjalan di hutan berwarna merah darah. Tiba-tiba, dia melihat benda berwarna merah darah jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan kakinya. Gadis itu menunduk dan melihat benda berdarah itu. Dia menjerit dan mundur beberapa langkah. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ada apa, kakak muda? Saat ini, suara menyenangkan datang dari tempat tidak jauh dari gadis muda itu. Kemudian, seorang wanita berusia sekitar 20 tahun, yang sedikit lebih tua dan berwajah cantik, mengenakan pakaian merah, keluar dari hutan di belakang dan berjalan ke arah mereka. Senior, kakak senior, hantu, gadis itu menunjuk ke benda berdarah di depannya dan berkata dengan suara gemetar. Kamu gadis kecil, apa yang menakutkan dari hantu? Kamu pernah melihat hantu yang dibesarkan oleh sekte dunia bawah kita? Gadis itu terus berjalan ke arah gadis itu sambil berbicara. Segera, dia sampai ke sisi gadis yang sedang berjongkok di tanah. Mengikuti jari gadis itu, dia melihat benda berdarah itu. Setelah melihat hal itu, wanita itu langsung menghirup udara dingin. Hal itu sungguh mengerikan. Kemudian, pandangan wanita itu tertuju pada tangan yang dimutilasi parah. Ia memegang pedang berwarna darah. Gadis kecil, ini seseorang. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Bagaimana dia bisa terluka seperti ini? Saat wanita berbaju merah berbicara, dia berjalan menuju benda berdarah itu. Dia berjongkok dan mengulurkan tangan untuk memeriksa pernapasannya. Dia masih bernapas. Kakak muda, berikan aku ramuan penyembuh. Gadis berbaju merah menoleh dan berkata pada gadis itu. Ah, kakak senior, itu seseorang. Ketika gadis muda itu mendengar perkataan kakak perempuannya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang mengemaskan. Kemudian, dia merangkak dari tanah, menepuk pantat kecilnya dengan kedua tangannya, dan berjalan ke depan. Ketika dia sampai di sisi kakak perempuan seniornya, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Gadis berbaju merah mengambil botol giok dan menuangkan ramuan penyembuh merah. Dia berjongkok dan memberikannya pada makhluk berdarah itu. Adik perempuan, air, kata gadis berbaju merah. Oh, baiklah, kakak senior. Gadis berbaju merah itu menganggup dan mengeluarkan sebotol air dari cincin penyimpanannya. Gadis berbaju merah mengambilnya dan menuangkannya ke mulut makhluk berdarah itu. Kakak senior, dia sudah dalam kondisi ini. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Gadis berbaju merah menoleh dan bertanya pada kakak seniornya. Itu saja. Kami bertemu secara kebetulan. Kami telah melakukan yang terbaik. Hidup atau matinya akan bergantung pada nasibnya. Kata gadis berbaju merah. 224. Gadis manis berpakaian merah itu memandang dengan cemas pada benda berdarah itu. Saat ini, kakak perempuan seniornya yang berpakaian merah mendongat dan berkata, mengapa kita tidak menaruhnya di pohon? Itu tidak akan berhasil, kakak senior. Bau darahnya sangat kuat. Jika kita menaruhnya di pohon, binatang iblis akan dapat menciumnya. Pada saat itu, mereka akan memanjat pohon dan memakannya. Gadis berpakaian merah itu masih khawatir. Mendengar perkataan gadis itu, wanita berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, semua orang mengatakan bahwa kami dari sekte hantu dunia bawah adalah sekte jahat. Bagaimana gadis kecil yang baik hati sepertimu bisa muncul? Kakak senior, apa hubungannya menyelamatkan nyawa dengan kita yang berasal dari sekte hantu dunia bawah? Guru juga berasal dari sekte hantu dunia bawah. Ketika kita masih muda, bukankah kita juga diselamatkan oleh guru? Jika Tuhan masih hidup, dia pasti akan mendukung kami melakukan hal ini. Kata gadis berpakaian merah itu. Itu benar, kami juga diselamatkan oleh Tuhan. Setelah mendengar kata-kata gadis berpakaian merah, tubuh sedikit bungkuk kakak perempuan berpakaian merah muncul di benaknya. Wajah tua yang baik hati itu. Sayangnya, yang disebut sekte lurus itu. Siapa ini? Keluar. Pada saat ini, kakak perempuan berpakaian merah tiba-tiba berbalik dan berteriak ke hutan lebat berwarna darah di belakangnya. Haha, saya tidak menyangka Tuhan muda ini akan tersembunyi dengan baik. Pada akhirnya, saya masih ditemukan oleh kecantikan luar biasa Hongki. Mungkin inilah yang disebut kekuatan cinta. Dari balik pohon besar berwarna darah, seorang Tuhan muda berpakaian putih yang anggun berjalan keluar. Dia dengan ringan melambaikan kipas kertas di tangannya. Di permukaan kipas terdapat gambar tulang berwarna putih. Jadi, Tuhan muda wu sang dari sekte tulang putih. Apa niatmu mengikuti kami? Kakak perempuan senior berpakaian merah, Hong Yue, mengerutkan kening. Ekspresinya serius dan waspada saat dia melihat Tuhan muda wu sang yang sedang melambaikan kipas tulang putihnya. Haha, setelah mendengar kata-kata gadis berpakaian merah, Tuhan muda wu sang tersenyum dan berkata, Mungkinkah si cantik Hong Yue masih belum bisa memahami niatku? Saat Tuhan muda wu sang berbicara, dia menatap gadis di samping Hong Yue dengan penuh nafsu dan berkata, Aku tidak menyangka setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, Jasmine kecil akan tumbuh begitu besar. Kamu benar-benar cantik, si merah kecil. Bunga, kamu membuat orang ingin kasihan padamu, tapi juga membuat orang ingin kasihan padamu. Kedua gadis itu secara alami mengetahui niat mesum orang ini dan ekspresi mesum yang tidak terselubung di wajahnya. Sebuah pedang panjang muncul di tangan Hong Yue. Dia mengarahkannya ke depan dan berkata kepada adik perempuannya Jasmine, Adik perempuan, cepat pergi. Tidak, kakak senior, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Ayo bekerja sama dan kalahkan dia. Saat Jasmine kecil berbicara, dia mengeluarkan kapak hitam kecil dari cincin penyimpanannya. Muda, jangan, jangan, jangan. Menarik. Mari kita bermain sepuasnya sebentar, lalu biarkan Tuhan muda ini melayani Anda dengan nyaman. Hehehehe. Saat Tuhan muda wu sang berbicara, dia menutup kipas tulang putih di tangannya. Tubuhnya melesat ke depan dan bayangan putih muncul di depan kedua gadis itu dalam sekejap mata. Kedua gadis itu menyerang Tuhan muda wu sang pada saat bersamaan. Tiba-tiba angin dingin bertiup. Dalam angin dingin, bayangan pedang dan kapak muncul. Mereka penuh sesak saat mereka bergegas menuju Tuhan muda wu sang untuk melahapnya. Haha, istirahatlah untuk Tuhan muda ini. Tuhan muda wu sang hanya tertawa kecil. Dia menutup kipas kertasnya dan mengarahkannya ke depan. Seketika, di bawah kipas ini, angin yin yang ganas, serta bayangan pedang dan kapak, dimusnahkan. Kemudian, kipas kertas Tuhan muda wu sang menghantam ke kiri dan ke kanan. Ah, ah, dengan dua tangisan halus, kipas kertas itu menghantam kedua gadis itu, menjatuhkan mereka ke tanah. Budidaya Hong Yue hanya berada di alam Marsial King bintang 5 dan Jasmine kecil berada di alam Marsial King bintang 2. Di hadapan Raja Bela diri bintang 9, Tuhan muda wu sang, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Menundukkan kepalanya untuk melihat kedua gadis yang telah dia jatuhkan ke tanah, wajah Tuhan muda wu sang menjadi lebih bernafsu. Dia tertawa eksentrik dan berkata, he he, dua wanita cantik tergeletak di depan Tuhan muda ini. Mana yang harus saya pilih dulu? Sangat sulit untuk memilih. Yang satu lembut dan memikat sementara yang lain penuh pesona. Keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. Wu sang, dasar pencuri mesum. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Hong Yue mengatupkan giginya dan menusuk pedangnya ke atas. Sekali lagi, angin dingin bertiup dan bayangan pedang menembus Tuhan muda wu sang. Haha, jika aku tahu kamu sangat pedas dan enak, Tuhan muda ini akan bersenang-senang bersamamu dan membiarkanmu bersenang-senang. Saat bayangan pedang menyerang, Tuhan muda wu sang masih memasang ekspresi acuh tak acuh. Dengan lambayan kipasnya, bayangan pedang itu menghilang tanpa jejak. Setelah itu, kipas Tuhan muda wu sang memukul pergelangan tangan Hong Yue yang sedang memegang pedang. Ah, Hong Yue berteriak kesakitan. Tangannya mengendur dan pedangnya terbang keluar. Berdebar, ia mendarat di tanah merah tidak jauh dari sana. Kakak senior, kamu orang jahat, kamu benar-benar berani menindas kakak perempuanku. Pada saat ini, Jasmine kecil di sisi lain juga berteriak. Tubuhnya yang tergeletak di tanah segera bangkit dan menebas Tuhan muda wu sang dengan kapaknya. Bayangan kapak yang sangat besar muncul, dan dengan aura ganas dan tirani, ia menebas Tuhan muda wu sang. Dasar bunga kecil yang lembut, tunggu saja Tuhan muda ini dengan patuh. Tunggu sampai Tuhan muda ini menyayangi kakak perempuanmu, maka aku akan menyayangimu dengan baik dan membiarkanmu merasakan kebahagiaan menjadi wanita sejati. Saat dia berbicara dan tertawa, kipas kertas Tuhan muda wu sang terangkat lagi. Di bawah serangan ini, bayangan kapak tirani langsung hancur. Tak lama kemudian, Tuhan muda wu sang melintas di depan Jasmine kecil dan memukul dadanya dengan kipas kertas, membuatnya terbang. Saat dia terbang, setegup darah muncrat dari mulut si cantik kecil. Adik perempuan, melihat Little Jasmine dikirim terbang dan memuntahkan darah, Hong Yue berteriak sedih. Saat ini, Tuhan wu sang telah tiba di hadapannya, wajahnya dipenuhi senyuman jahat. Hehehe, tangannya yang putih bersih dan ramping seperti batu giok meraih puncaknya yang mengjulang tinggi. Bajingan, Hong Yue dengan marah mengirimkan serangan telapak tangan ke tangan Tuhan muda wu sang dengan seluruh kekuatannya. Haha, Tuhan muda wu sang terkekeh. Dengan serangan backhand, dia menamparkan punggung telapak tangan Hong Yue. Tangan gioknya yang putih dan ramping terus menjelajah. Bahkan sebelum tangannya mencapai dia, Tuhan muda wu sang sudah bisa merasakan kelembutan dan kelembutan yang memenuhi tangannya. Hehehe, di bawah cahaya dunia berwarna darah ini, senyuman penuh nafsu Tuhan muda wu sang menjadi semakin jahat. Pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa nyala api kecil berwarna merah darah telah melesat di udara, meninggalkan busur merah darah yang indah di udara. Hehehe, senyum penuh nafsu Tuhan muda wu sang tidak berhenti. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia hanya bisa mengjilat bibirnya, membayangkan kebahagiaan yang akan datang. 225 Ah, Tuhan muda wu sang mengeluarkan raungan sedih ke arah langit. Tak lama setelah itu, nyala api merah terang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, Tuhan muda wu sang telah berubah menjadi seorang pria menyala-nyala yang berlumuran api merah darah. Di dalam kobaran api, ratapan sedih Tuhan muda wu sang terdengar seperti babi yang disembeli. Hong Yue dan Little Jasmine menatap kosong ke arah Tuhan muda wu sang yang tiba-tiba berubah menjadi pria yang berapi-api. Dari nyala api berwarna merah darah ini, mereka bisa merasakan kekuatan yang menyebabkan jantung mereka berdebar-debar. Hong Yue tiba-tiba berdiri dan melihat dedaunan merah darah di atasnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak kepada senior karena telah menyelamatkan kita. Setelah berbicara, Hong Yue terus melihat ke langit, diam-diam menunggu jawaban pihak lain. Saat ini, Jasmine kecil juga berdiri. Dia tidak peduli dengan darah di sudut mulutnya dan meniru Hong Yue. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak kepada senior karena telah menyelamatkan kita. Namun, setelah beberapa saat, di seluruh hutan berwarna merah darah, selain ratapan sedih Tuan Muda Wu Sang yang perlahan melemah, tidak ada tanggapan lain. Kakak senior, sepertinya senior yang menyelamatkan kita sudah pergi. Jasmine kecil berjalan mendekat dan berkata pada Hong Yue. MN, dia pasti sudah pergi. Hong Yue menganggup ke arah Little Jasmine dan berkata, senior ahli yang bisa membunuh Raja Beladiri Bintang 9, Tuan Muda Wu Sang, pasti kebetulan lewat dan melihat Tuan Muda Wu Sang mengintimidasi kami. Dia tidak tahan dan memutuskan untuk menyelamatkan kami. Namun, ahli seperti itu pastinya tidak punya niat untuk mengenal kami. Hong Yue berpikir dalam hatinya. Dunia ini memang seperti itu. Segera setelah itu, jeritan darah Tuan Muda Wu Sang terhenti saat nyala api berwarna darah mulai mengalir dengan cepat di tanah. Di bawah tatapan takjub Hong Yue dan Little Jasmine, nyala api berwarna darah mengalir menuju tubuh yang hancur parah. Itu mengalir ke tubuh Tuan Muda Wu Sang dan diserap olehnya. Setelah itu, kedua gadis itu melihat tubuh yang hancur itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih. Ini adalah cahaya putih kemajuan. Awalnya, Si Feng sudah berada di ambang terobosan setelah membunuh leluhur Bela Diri Bintang 2 Ling Sa dan leluhur Bela Diri Bintang 1 Ding Yu. Sekarang dia telah menyerap energi kematian dan darah Bintang 9 Raja Bela Diri Tuan Muda Wu Sang, dia telah berhasil maju ke alam Raja Bela Diri Bintang 5. Kakak senior, orang yang baru saja menyelamatkan kita, adalah dia, Little Jasmine berkata kepada Hong Yue sambil melihat tubuh yang hancur. Iya, bola api berwarna darah itu diserap olehnya. Seharusnya itu dia, Hong Yue mengangguk. Ah, kakak senior, kalau begitu kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Dia menyelamatkan kita, jadi kita harus membalasnya dengan merawatnya dengan baik. Di masa lalu, ketika guru masih hidup, beliau mengajari kami cara membalas kebaikan. Kata Jasmine kecil. Iya, hal itu tidak bisa dihindari. Dia menyelamatkan kita. Selama dia masih bernafas, kita tidak bisa menyerah padanya. Kata Hong Yue. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Jasmine kecil dan berkata, Adik perempuan, berikan aku air suci penyembuhan dingin kami. Iya, kakak senior. Tanpa ragu-ragu, Little Jasmine mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Di dalam botol itu ada air suci penyembuhan dingin surgawi yang telah disebutkan Hong Yue sebelumnya. Air suci ini ditinggalkan oleh gurunya ketika dia masih hidup. Itu memiliki khasiat penyembuhan. Sekarang, yang tersisa hanyalah botol giok kecil ini. Awalnya, ketika mereka melihat si Feng yang terluka, mereka enggan memberikannya kepada orang yang mereka temui secara kebetulan. Tapi sekarang situasinya berbeda. Orang yang terluka parah, hancur, dan tidak dapat dikenali ini telah membantu mereka melarikan diri dari cengkeraman jahat Tuan Muda Wu Sang. Memikirkan kembali kejadian tadi, jika mereka tidak bertemu orang ini dan Tuan Muda Wu Sang terus mengikuti mereka secara diam-diam, akhir cerita mereka akan sangat menyedihkan. Jika mereka dinajiskan oleh binatang itu, hidup mereka akan hancur. Penyiksaan seperti itu lebih buruk daripada kematian. Selain itu, Sekte Tulang Putih Tuan Muda Wu Sang memiliki teknik rahasia yang disebut Seni Tulang Putih. Ketika teknik rahasia ini digunakan, sebuah tanda akan tercetak di Tulang Putih, sehingga Tulang Putih di dalam tubuh seseorang dapat mendengarkan perintahnya. Begitu Tulang Putih berada di bawah kendalinya, tubuh orang tersebut secara alami akan berada di bawah kendalinya selamanya. Mereka akan dirusak olehnya untuk selama-lamanya, dan bahkan kematian mereka akan berada di tangan binatang itu. Hong Yue tidak berani terus memikirkan akhir yang menyedihkan. Dia menuangkan air suci penyembuhan dingin surgawi dari botol batu giok di tangannya dan mengoleskannya pada tubuh si Feng yang hancur. Setelah itu, Jasmine kecil mengeluarkan kain putih dan membungkus tubuh si Feng yang terluka. Berputar-putar, dia membungkus seluruh tubuhnya dengan erat, membuatnya tampak seperti mumi. Kemudian, Hong Yue meraih pedang haus darah di tangan si Feng. Tapi ketika dia meraih pedang haus darah, dia merasakan bahwa itu sebenarnya adalah artefak tingkat kelima. Di seluruh Kekaisaran Hamparan Surga, tidak banyak orang yang memiliki artefak mendalam tingkat kelima. Ini karena pemurni misterius tingkat tertinggi di Kekaisaran Hamparan Surga hanyalah pemurni misterius tingkat kelima. Jika seseorang menginginkan pemurni misterius tingkat kelima untuk menyempurnakan artefak yang mendalam, mereka harus membayar harga yang selangit. Itu bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Segera, Hong Yue berpikir bahwa orang ini mampu membunuh Sir Wu Sang meskipun dia terluka sejauh ini. Identitasnya jelas tidak biasa. Namun, orang ini telah menyelamatkan nyawa mereka, jadi Hong Yue tentu saja tidak berpikir untuk menyimpan pedang ini untuk dirinya sendiri. Dia menempatkan pedang haus darah kembali ke dalam cincin penyimpanan si Feng. Kaka senior, tempat ini masih dianggap aman. Bagaimana kalau kita tinggal di sini dan menjaganya dengan baik? Jasmine kecil bertanya. MN, Hong Yue mengangguk. Kami tidak sengaja tersedot ke tempat ini. Kami tidak mempunyai niat apapun untuk mencari harta duniawi apapun. Bahkan jika harta duniawi muncul di dunia ini, kita tidak berhak memperjuangkannya. Ayo kita lakukan saja. Tetap di sini dengan patuh. Jika dia pulih, kami akan mencari jalan keluar dari dunia ini bersamanya. Jika dia tidak selamat dari bencana ini, kami akan membawanya keluar dari dunia ini. Saat kami kembali, kami akan mencari tahu latar belakang orang ini dan menyerahkannya kembali ke keluarganya. Ini juga bisa dianggap sebagai balasan atas penyelamatan hidup kita. MN, Little Jasmine mengangguk patuh, menyatakan persetujuannya dengan kata-kata Hong Yue. Sebenarnya, Si Feng sudah sadar. Dari saat dia bertemu kedua wanita ini, hingga saat mereka memberinya obat dan air, dia tahu segalanya. Meskipun mata Si Feng rusak dan dia tidak bisa melihat apapun, dia masih mendengar semua yang dikatakan kedua wanita itu. Justru karena kebaikan kedua wanita inilah mereka terhenti untuk menyelamatkan dan merawatnya, meskipun dia tidak mengenal mereka. Awalnya, akan baik-baik saja jika mereka membiarkannya begitu saja. Namun, ketika mereka memikirkan betapa terlukanya dia, mereka tahu bahwa dia akan dimakan oleh binatang iblis jika dia tetap di sini. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, orang-orang seperti mereka berdua sangatlah langka. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa kedua wanita ini diintimidasi, Si Feng mengumpulkan kekuatannya dan menembakkan sekelompok api berwarna merah darah, membakar bajingan itu sampai mati. 226. Jeng Yu tidak bisa dihancurkan, dan akan ada selamanya. Si Feng diam-diam melafalkan mantra untuk pulih dari luka-lukanya. Pada saat yang sama, Si Feng juga merasakan bahwa air suci penyembuhan surgawi yang diterapkan kedua wanita itu pada tubuhnya memang luar biasa. Di bawah pengaruh seni Jeyu Neterward, ditambah dengan air suci penyembuhan surgawi, luka-lukanya perlahan pulih. Setidaknya untuk saat ini, nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Namun, Si Feng tidak berani gegabuh. Ketika dia bertemu monster itu di hutan darah, dia benar-benar tidak berdaya di depannya. Siapa yang tahu berapa banyak monster dengan kekuatan seperti itu yang ada di dunia ini, atau apakah ada keberadaan yang lebih kuat dari monster itu? Saat ini, dia harus pulih dari cederanya secepat mungkin. Siapa yang tahu kalau ada satu lagi yang bersembunyi di bawah tanah di tempat ini? Selain itu, ada banyak orang selain mereka yang telah memasuki dunia ini. Dia terus-menerus bertemu dengan banyak ahli alam marsial leluhur. Jika Tuan Muda Wu Sang itu adalah ahli alam leluhur bela diri, tidak hanya kedua wanita itu akan berada dalam bahaya, bahkan dia, yang terluka sedemikian rupa, akan kesulitan untuk melarikan diri. Waktu berlalu menit demi menit, cedera Si Feng juga perlahan pulih di bawah pengaruh seni Jeyu Neterward. Kali ini, dia terluka parah. Jika dia bisa pulih dari luka-lukanya, kekuatan fisik Si Feng pasti akan naik ke level lain. Setelah Hong Yue dan Little Jasmine selesai merawat luka Si Feng, kedua wanita itu tidak berdiam diri. Memanfaatkan waktu ini, mereka duduk bersila di samping Si Feng, menjaga dari kecelakaan mendadak saat mereka mulai berkultivasi. Bang! Tiba-tiba, sesosok tubuh berwarna ungu turun dari langit dan mendarat di depan kedua wanita yang sedang berkultivasi. Bang! 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 Segera setelah itu, tiga sosok lagi turun, juga mengenakan jubah ungu. Si Feng merasakan dengan jiwanya bahwa tiga sosok yang baru saja turun adalah tiga orang yang pernah bersama Lingsha. Adapun orang yang turun sebelumnya, karena bela dirinya satu bintang lebih tinggi dari Lingsha. Dia sebenarnya adalah ahli alam Samsung Marsial Leluhur. Nama orang ini adalah Ling Hao. Dia bukan hanya murid jenius dari sekte kekosongan mengambang seperti Lingsha, tapi dia juga saudara kandung Lingsha. Sebelumnya, ketika ketiga murid sekte kekosongan terapung merasakan bahaya di hutan, mereka buru-buru melarikan diri, menerobos udara untuk melarikan diri. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan Ling Hao yang juga sedang menerobos udara. Ketika mereka melihat Ling Hao, mereka menyadari bahwa Lingsha tidak ikut bersama mereka. Setelah memberitahu Ling Han apa yang terjadi, Ling Han mengkhawatirkan keselamatan saudaranya Lingsha, jadi dia meminta ketiga orang itu untuk membawanya ke hutan untuk memeriksanya. Ketika mereka sampai di hutan, mereka tidak melihat adanya bahaya. Mereka hanya melihat hutan menjadi berantakan. Pohon-pohon berwarna merah darah tersebar di seluruh tanah, dan sebuah lubang yang dalam dan besar muncul di depan mereka. Namun, itu bukanlah poin utamanya. Segera setelah itu, mereka melihat mayat yang layu di tengah tumpukan pohon darah yang berantakan. Pakaian di mayat itu sama dengan pakaian ungu yang dikenakan Lingsha. Ketika tiga prajurit muda kerajaan bela diri melihat mayat ini, mereka langsung teringat pada Ding Yu, yang telah dibunuh oleh Sifeng. Mayat Ding Yu juga seperti mayat Lingsha. Darahnya telah disedot hingga kering, dan jenazahnya menjadi pucat dan layu. Mereka tahu bahwa setelah mereka pergi, Lingsha telah dibunuh oleh pemuda dengan pedang darah. Setelah melihat mayat kakaknya, Ling Hao sepertinya sudah gila. Dia mencari di hutan, bersumpah bahwa dia pasti akan menemukan pembunuh saudaranya. Ketika Ling Hao berdiri dengan bangga di depan Hong Yue dan Little Jasmine, dua pedang angin telah terbentuk di tangannya. Dia mengarahkan mereka ke leher putih bersih kedua gadis itu, dan dengan dingin bertanya, apakah kalian berdua melihat seorang pemuda berusia sekitar 15 atau 16 tahun dengan pedang darah di tangannya. Wajah Ling Hao sedingin es, seolah tertutup es. Jika kedua gadis ini berani membuatnya tidak bahagia, dia akan segera membunuh mereka. Setelah kehilangan saudaranya, dia saat ini sedang menahan amarah di dalam hatinya. Namun, dia sudah hampir menjadi gila, jadi bagaimana dia bisa memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa? Saya belum melihatnya, kata Hong Yue dengan ekspresi tenang. Ketika orang ini menyebut orang dengan pedang darah, dia langsung menebak siapa yang mereka cari. Namun, orang itu telah menyelamatkan nyawanya, jadi dia tentu saja tidak akan mengkhianatinya. Saat ini, Jasmine kecil masihlah yang pintar. Dia berkata kepada Hong Yue, kakak senior, ketika kamu memintaku untuk naik ke puncak pohon untuk melihat apakah kita bisa meninggalkan hutan ini, aku kebetulan melihat seseorang dengan sesuatu yang tampak seperti pedang berwarna darah di tangannya. Dia terbang menuju barat laut. Barat laut, mendengar perkataan Little Jasmine, Alice Ling Hao berkerut. Dia melihat ke arah kedua gadis itu, dan kemudian melihat ke benda humanoid yang dibungkus kain putih di samping mereka. Dengan sejumput tangannya, kedua pedang angin di depan leher kedua gadis itu menghilang. Dia kemudian berkata kepada tiga orang di belakangnya, ayo pergi. Setelah Ling Hao selesai berbicara, tubuhnya terbang secara diagonal ke langit, menerobos udara menuju barat laut. Pada saat ini, tiga murid sekte kekosongan terapung alam kerajaan bela diri lainnya juga mengikuti Ling Hao. Setelah mereka berempat pergi, Jasmine kecil diam-diam menghela nafas lega. Dia menoleh dan berkata pada Hong Yue, kakak senior, hampir saja. Orang-orang itu hampir membunuh kami. MN, Hong Yue menganggup dan berkata, untungnya, kamu adalah gadis yang cerdas. Kemudian, Hong Yue memandang si Feng yang tergeletak di samping mereka dan berkata, ayo cepat pergi. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Mereka mungkin menemukan sesuatu yang salah dan kembali. Dengan bantuan Little Jasmine, Hong Yue dengan hati-hati membawa mumi si Feng di punggungnya. Kemudian, kedua gadis dan mumi itu dengan cepat berjalan menuju Tenggara. Tidak lama kemudian, Ling Hao, yang menerobos udara menuju barat laut, perlahan-lahan merasakan ada yang tidak beres. Segera setelah itu, Ling Hao berkata kepada tiga ahli realem Marsial Royal, ayo kembali dan lihat apakah gadis itu masih di sana. Setelah mengatakan itu, Ling Hao memimpin dan menerobos udara ke arah mereka datang. Bang-bang-bang-bang, empat sosok dengan cepat mendarat di tempat Hong Yue dan Little Jasmine berada. Saat ini, kedua gadis dan orang yang dibungkus kain putih sudah tidak ada lagi. Berengsek, kami ditipu oleh dua pelacur itu. Jika mereka tidak memiliki motif tersembunyi dan ada orang yang terluka bersama mereka, mereka pasti akan tetap tinggal di sini daripada pergi terburu-buru. Penuh kebencian, saat Ling Hao berbicara, dia menyerang dengan tangan kanannya dan pohon berwarna merah darah di sampingnya segera dipatahkan oleh telapak tangannya. Bang, pohon itu tumbang dan menabrak pohon lain. Kita berempat akan berpencar dan mencari. Siapapun yang menemukan kedua pelacur itu, segera pecahkan slip diok komunikasi. Ling Hao berkata kepada tiga orang lain, dengan nada memerintah. Iya, ketiganya buru-buru menjawab, Ling Hao adalah murid jenius sekte tersebut dan statusnya jauh lebih tinggi daripada mereka. Mereka tidak berani melanggar perintahnya, apalagi Ling Hao yang hampir meledak setelah kehilangan adiknya. 227. Di hutan berwarna merah darah, Hong Yao menggendong si Feng di punggungnya dan mengeksekusi teknik gerakannya. Sosoknya seperti seekor citah yang lincah saat dia melintasi hutan berwarna merah darah. Meskipun ada banyak pohon besar berwarna merah darah yang menghalangi jalannya, dia dapat dengan mudah melewatinya. Little Jasmine mengikuti di belakang Hong Yue dan juga melewati hutan dengan cepat dan gesit. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa binatang iblis berdarah, tapi untungnya, binatang iblis itu tidak berperingkat tinggi. Kedua gadis itu segera mengelilingi mereka dan tidak berbenturan dengan binatang iblis itu. Sayangnya, meskipun kedua gadis itu memiliki teknik penyembunyian sekte dunia bawah yang tak tertandingi, teknik itu hanya bisa digunakan dalam kegelapan. Di dunia ini, sepertinya tidak ada siang atau malam. Warnanya selalu merah. Pada saat ini, setelah kedua gadis itu mengitari pohon besar yang berdarah, mereka tiba-tiba terkejut. Ah! Dia menjerit pelan dan segera menghentikan langkahnya. Tiba-tiba tidak ada jalan di depan. Tanpa sadar, kedua gadis itu telah berlari ke tebing berwarna merah darah. Di bawah mereka ada jurang maut. Hanya satu langkah, dan Hong Yue akan turun. Melihat ke bawah ke jurang maut, kedua gadis itu masih terkejut. Dahi mereka dipenuhi keringat dingin dan punggung mereka dingin. Mereka hanyalah Raja Beladiri dan tidak bisa terbang seperti Raja Beladiri dan Master Agung Beladiri. Jika benar-benar turun seperti ini, hasilnya tidak terbayangkan. Ayo pergi! Hong Yue dengan cepat berbalik dan berkata pada Little Jasmine. Namun saat kedua gadis itu berbalik, Bang! Tiba-tiba, sesosok tubuh berwarna hijau turun dari langit dan mendarat di depan kedua gadis itu. Dia memandang kedua gadis itu dengan wajah penuh ejekan. Kemudian, tatapannya yang penuh nafsu menyapu kedua gadis itu. Ah! Hong Yue dan Little Jasmine terkejut saat melihat orang ini. Orang ini adalah salah satu dari empat seniman Beladiri muda yang mereka temui sebelumnya. Dia adalah Marsial Monarch Bintang 6. Apa? Apakah ada yang perlu ditakutkan? Seniman Beladiri muda itu melihat ekspresi kedua gadis itu dan berkata sambil tersenyum setelah mendengar teriakan mereka. Anda, apa yang kamu inginkan? Hong Yue menyingkirkan kepanikan di hatinya dan memandang orang ini. Huff! Apa yang kuinginkan? Mendengar kata-kata Hong Yue, senyuman penuh nafsu di wajah orang ini menjadi semakin jelas. Coba tebak apa yang kuinginkan? He he! Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, kalian berdua benar-benar wanita cantik dengan kualitas terbaik. Anda, menghadapi Raja Beladiri yang terbang ini dan merasakan kekuatan Raja Beladiri yang terpancar dari tubuhnya, kedua wanita itu tiba-tiba merasakan gelombang ketidakberdayaan. Sebelumnya, Tuan Muda Raja Beladiri Bintang 9 Wu Sang telah memaksa mereka ke dalam keadaan yang menyedihkan, apalagi ahli Raja Beladiri yang jauh lebih kuat dari Tuan Muda Wu Sang. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Sebelum kita menikmati tubuhmu, izinkan aku bertanya padamu. Apakah orang yang terluka parah di punggungmu adalah pemuda dengan pedang darah? Kaisar Beladiri menunjuk si Feng yang berada di punggung Hong Yue dan bertanya. Tidak, dia adalah kakak senior dari sekte kami. Namanya adalah Zhao Wu Ji. Sebelumnya, kami bertemu dengan binatang mengerikan peringkat 4. Sayangnya, kakak senior Zhao terluka parah. Kata Hong Yue, dia sudah memikirkan alasan ini ketika dia berlari. Oh, kakak senior Zhao, pemuda dengan Raja Beladiri memandang orang yang ditutupi kain putih dengan wajah penuh cemohan. Orang ini terluka parah dan masih membutuhkan seorang wanita untuk menggendongnya. Bahkan jika itu adalah pemuda sebelumnya, pemuda berwajah Raja Beladiri itu sama sekali tidak takut. Dia berkata kepada Hong Yue, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk merobek kain putih yang menutupi wajahnya dan biarkan aku melihat wajah tampan kakak senior Zhao. Sebenarnya, baginya, tidak masalah apakah orang tersebut adalah pemuda yang telah membunuh Ling Sa atau bukan. Dia hanya mencari orang itu karena Ling Hao telah memberinya perintah dan dia tidak berani untuk tidak menaatinya. Dia tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan kedua wanita ini. Sebelumnya, ketika dia bertemu dengan dua wanita berbaju merah ini, dia sudah memiliki pikiran jahat. Namun, Ling Hao, yang telah kehilangan adik laki-lakinya, hadir dan dia tidak berani bersikap kurang ajar. Dia takut jika dia membuat marah Ling Hao, dia akan berada di ambang kegilaan dan membunuhnya. Oleh karena itu, meskipun Ling Hao mengatakan untuk memecahkan slip giok ketika dia menemukan kedua wanita ini, dia tidak melakukannya. Jika dia ingin melakukannya, dia ingin menikmati tubuh kedua wanita ini terlebih dahulu lalu membunuh mereka. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior Zhao terluka parah dan seluruh tubuhnya berdarah. Nyawanya sudah dalam bahaya. Saya baru saja memberikan obat pada lukanya. Kata Hong Yue. Haha, begitukah? Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan kanannya dan merentangkan kelima jarinya. Pada saat ini, Hong Yue berkata kepada Little Jasmine, adik junior, lompat. Segera setelah itu, sosok Hong Yue dan Little Jasmine dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, mereka jatuh dari tebing. Tatapan penuh nafsu dan niatnya telah terlihat jelas di depan mereka. Saat ini, kedua wanita itu tidak punya pilihan lain. Jika mereka melompat dari tebing, mereka mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Jika mereka jatuh ke tangan bajingan ini, mereka akan sangat kesakitan hingga mereka berharap mati. Ini akan sangat tragis. Raja Beladiri Muda baru saja membentuk kekuatan isap yang kuat di tangannya ketika dia tiba-tiba melihat kedua wanita itu jatuh dari tebing. Namun, senyum mengejek di wajahnya menjadi lebih jelas. Lalu bagaimana jika mereka jatuh dari tebing? Dia adalah seorang ahli Marsial King dan bisa terbang. Bahkan jika mereka jatuh dari tebing, kedua wanita cantik ini tetap tidak bisa lepas dari cengkeraman jahatnya. Segera setelah itu, sosok pemuda itu melesat keluar dan segera mengejar mereka. Ah, 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 ah. Di atas jurang, tangisan lembut kedua wanita itu terus bergemas saat mereka terjatuh. Suara siulan angin terdengar. Namun, meski begitu, Hong Yue tanpa sadar masih memeluk tubuh terbungkus kain putih itu erat-erat di pelukannya. Ah, 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 ah. Di langit, tawa pemuda Marsial King terdengar. Segera setelah itu, dia berkata, kalian berdua cantik, mengapa kalian ingin bunuh diri? Daripada mati, kenapa kalian tidak bersenang-senang dengan tuan muda ini? Selama proses itu, tuan muda ini pasti akan mengambil aku menjagamu dengan baik. Ah, ah, ah. Suaranya semakin dekat dan dekat. Sosok hijau dengan cepat terbang di atas Hong Yue dan Little Jasmine. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman penuh nafsu. Dia mengulurkan kedua tangannya dan meraih kedua wanita yang jatuh itu. Namun, pada saat ini, nyala api berwarna darah iblis yang terang tiba-tiba keluar dari dada Hong Yue dan langsung mengenai sosok hijau itu. Ah, seniman bela diri muda itu langsung terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya terbakar dengan amukan api berwarna darah, menenggelamkan wajahnya yang terkejut. Seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia api berwarna darah. Ah, ah, itu kamu. Itu benar-benar kamu. Ah, di langit, teriakan sedih seniman bela diri muda itu bergema. Pada saat kematiannya, manusia api berwarna darah itu menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk tiba-tiba mematahkan strip giyok di tangannya. Segera setelah itu, api berwarna darah di langit berputar dan menyapu pria berpakaian putih di dada Hong Yue. Segera, mereka semua tersedot ke dalamnya. 228. Ah, tangisan lembut terus bergema saat ketiga sosok itu terus turun dengan cepat. Pada saat inilah tubuh Little Jasmine adalah orang pertama yang terbakar dengan bola api merah. Setelah itu, Hong Yue dan pria berpakaian putih juga terbakar dengan api merah yang serupa. Setelah terjatuh beberapa saat, ketiga sosok yang jatuh itu tiba-tiba berhenti. Ah, meski dia sudah berhenti terjatuh, Jasmine kecil masih menangis pelan. Tiba-tiba, gadis kecil ini menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia berhenti menangis dan menunduk. Baru kemudian dia melihat ada api merah darah menyala di bawahnya. Pada saat ini, api merah darah perlahan padam, dengan cepat menghilang menjadi ketiadaan. Ini, Jasmine kecil menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Ini bukan lagi hutan merah. Sebaliknya, itu adalah reruntuhan berwarna merah tua. Tanahnya dipenuhi bebatuan merah tua dengan berbagai ukuran. Ada juga pilar merah tergeletak di tanah. Ini tebing yang kita lompati. Seru Jasmine kecil sambil melihat ke arah tebing merah tidak jauh dari sana. Saat ini, Hong Yue berdiri dari tanah. Dia melihat sekeliling dan berkata, ini benar-benar terlihat seperti reruntuhan. Mungkinkah di dunia merah tua ini, ada orang yang sudah lama tinggal di sini? Kakak senior, ayo kita tetap di sini. Di sini, orang-orang jahat itu seharusnya tidak bisa menemukan kita. Little Jasmine berjalan ke sisi Hong Yue dan berkata padanya, MN, mari kita tinggal di sini untuk sementara waktu. Kata Hong Yue, dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh yang terbungkus kain putih. Dia tidak tahu siapa orang ini yang dikejar oleh begitu banyak ahli. Terlebih lagi, ahli kaisar bela diri itu telah terbakar sampai mati oleh api yang dilepaskannya. Di bawah tebing merah, Bang, Bang, dua sosok turun dari langit. Keduanya adalah dua orang Marsial Royal Realm dari Piao Susek. Setelah mereka menerima pesan dari pemuda Grandmaster Seni Bela Diri Bintang 6, mereka segera bergegas mendekat. Bang, tidak lama kemudian, sosok umul lainnya turun dari langit dan mendarat di tebing. Kakak senior Ling, ketika keduanya melihat Ling Hao tiba, mereka buru-buru memanggil dengan hormat. Di mana Geng Seng? Ling Hao bertanya sambil melihat kedua pembudidaya itu. Geng Seng adalah nama kultifator realem Marsial Royal Bintang 6. Kami baru saja tiba belum lama ini. Kami tidak melihat Geng Seng, jawab salah satu prajurit muda. Pesan Geng Seng dikirimkan tidak jauh dari dasar tebing. Kemungkinan dia sudah terbang ke bawah, kata pendekar muda lainnya. N, Ling Hao mengangguk, lalu berkata kepada mereka berdua, ayo pergi dan melihat. Setelah Ling Hao selesai berbicara, dia memimpin dan menembak, dengan cepat turun ke jurang di bawah tebing. Melihat Ling Hao pergi, dua kultifator lainnya tidak berani menunda dan segera mengikuti. Di dalam reruntuhan batu merah, Hong Yue dan Jasmine kecil sedang berkultifasi bersila di samping Sifeng, sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba wajah kedua wanita cantik itu berubah karena ada tekanan dahsyat yang turun dari langit. Ah, tidak bagus, kakak senior. Jasmine kecil buru-buru berteriak ketakutan saat dia merasakan tekanan datang dari atas. Tidak lama setelah Little Jasmine selesai berbicara, Bang. Sosok umu jatuh dari langit, menimbulkan awan debu berdarah. Segera setelah itu, dua lagi, Bang. Bang. Terdengar suara benda berat jatuh ke tanah, disusul dua orang lagi. Saat debu berdarah menyebar, tiga wajah muda muncul. Mereka adalah tiga orang yang dilihat kedua wanita itu di hutan merah. Melihat kedua wanita itu, wajah Ling Hao segera menjadi sangat dingin. Meskipun dia tidak melihat geng seng ketika dia turun, itu tidak penting baginya. Selama dia menemukan dua wanita jalang ini, hidup atau mati geng seng tidak ada hubungannya dengan dia. Kalian berdua pelacur, beraninya kalian menipu tuan ini. Apakah kamu lelah hidup? Ling Hao memandang Hong Yue dan Little Jasmine, penuh niat membunuh. Kemudian, dia memerintahkan dua orang di belakangnya, kalian berdua, buka kain bajingan ini dan lihat apakah orang itu. Iya, keduanya mengakui dan berjalan maju. Pada saat ini, Jasmine kecil buru-buru berdiri di depan si Feng dan berkata, ini kakak senior kami sao. Lukanya sangat serius dan saya khawatir nyawanya dalam bahaya. Kami baru saja mengoleskan obat pada lukanya, jadi jangan sentuh dia. Dia bukan orang yang kamu cari. Dia benar-benar kakak senior kita sao. Hong Yue juga mendekati Little Jasmine dan berdiri di depan si Feng. Jalang, Minggir, Kaisar bela diri bintang lima melihat Hong Yue dan Jasmine kecil berdiri di depannya dan langsung berteriak dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Little Jasmine. Dia menggunakan banyak kekuatan dan tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan kepada kaum hawa. Ah, adik muda. Melihat ini, Hong Yue memeluk Little Jasmine dan melemparkan dirinya ke tanah, membantu Little Jasmine menghindari serangan itu dan menyebabkan telapak tangan praktisi bela diri itu hanya mengenai udara. Jalang, beraninya kamu menghindar. Melihat tamparannya telah dihindari oleh Raja Bela Diri, dia segera merasa kehilangan muka di depan teman-temannya. Jika berita ini menyebar kembali ke sekte kekosongan terapung, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Berpikir dengan marah, prajurit Realem Marsial Royal Bintang 5 buru-buru mengangkat kaki kanannya dan menginjak punggung Hong Yue. Hentakan prajurit Marsial Royal Realm sudah cukup untuk menembus tubuh Hong Yue. Ah, kakak senior, punggung Hong Yue menghadap Hong Yue, jadi dia tidak bisa melihatnya. Namun, Little Jasmine, yang sedang ditekan oleh Hong Yue, hanya bisa menyaksikan kaki menginjak punggung Hong Yue. Namun, karena ditekan oleh Hong Yue, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan dan kecepatan itu tidak mungkin mereka hindari atau lawan. Jasmine kecil menutup matanya. Dia tidak berani dan tidak tahan untuk terus menonton. Dia harus menyaksikan kakak seniornya diinjak. Wajah seniman Bela Diri yang menginjak Hong Yue dipenuhi dengan kekejaman dan kedengkian. Seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan berdarah wanita yang diinjaknya. Saat dia memikirkan adegan itu, dia merasa sedikit bersemangat. Setelah dia menginjak wanita jalang yang lebih besar, dia dengan kejam akan menginjak dada wanita jalang kecil itu dan menginjak mati dua makhluk rendahan ini. Namun, pada saat ini, seniman Bela Diri tersebut tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa datang dari bagian bawah kakinya. Sebuah tinju yang terbungkus kain putih menghantam bagian bawah kakinya dengan keras. Ah, saat seniman Bela Diri itu menjerit kesakitan, tangan yang terbungkus kain putih tiba-tiba meraih kakinya. Ledakan, api berwarna merah darah menyala dari tangan, menyulut kakinya. Mengikuti pahanya, nyala api dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi manusia api berwarna merah darah. 229. Ah, praktisi Bela Diri yang telah berubah menjadi manusia api berwarna darah mengeluarkan beberapa tangisan sedih sebelum api melonjak ke arah Sifeng. Dengan sangat cepat, mereka diserap kembali ke dalam tubuh Sifeng. Pada saat ini, praktisi Bela Diri lain yang baru saja berjalan melihat rekannya dibakar dan buru-buru mundur kembali ke sisi Linghao. Dia menunjuk ke tubuh yang terbungkus kain putih dan berkata kepada Linghao, Saudara Senior Ling, itu dia. Itu pasti dia. Api berwarna darah ini milik orang yang membunuh kakak Senior Ling Sa. Setelah mendengar perkataan adik junior ini, kemarahan Linghao yang sudah hampir meledak tiba-tiba meledak. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang bergema di seluruh langit dan bumi, bajingan. Mati untukku. Tornado besar terbentuk di depan Linghao, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Di reruntuhan berwarna darah ini, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Itu menyapu Sifeng dan dua lainnya. Ah, Hong Yue dan Little Jasmine duduk di tanah, wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka melihat tornado yang menyapu ke arah mereka. Di hadapan kekuatan yang begitu kuat, mereka bahkan tidak bisa mengerahkan sedikitpun kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa membiarkan diri mereka dihancurkan oleh kekuatan ini. Pada saat ini, suara merdu dan jernih tiba-tiba terdengar di samping mereka, ada apa? Memanfaatkan cedera Beng Sao, ada kucing atau anjing sembarangan yang berani mempermalukan Beng Sao. Ketika Hong Yue dan Little Jasmine pulih dari keterkejutan suara ini, mereka tiba-tiba melihat sosok terbungkus kain putih berdiri di depan mereka. Sosok itu memegang pedang api berwarna darah yang terbakar dengan amukan api dan menebas ke arah tornado yang menyapu ke arah mereka. Di saat yang sama, pedang api besar berwarna darah muncul di udara dan menebas ke arah tornado. Ledakan. Ketika dua kekuatan besar bertabrakan, ledakan dahsyat bergema di langit dan bumi. Energi kekerasan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Kain putih di tubuh Si Feng segera terkoyak oleh energi ini. Namun, tubuh telanjang Si Feng segera ditutupi jubah hitam panjang. Tubuhnya yang kuat dan agung berdiri di depan Hong Yue dan Little Jasmine. Kedua gadis itu melihat sosok hitam tinggi di punggungnya, rambut panjangnya menari liar tertiup angin. Apakah orang ini yang menyelamatkan kita? Hong Yue berpikir sambil melihat sosok itu. Entah kenapa, kedua wanita tersebut merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah perlindungan sosok tersebut. Sayang sekali, orang seperti itu sebenarnya cacat. Little Jasmine melihat sosok ini dan menghela nafas dalam hatinya. Sebelumnya, mereka semua telah melihat Si Feng telah dimutilasi dengan parah. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang masih utuh. Bahkan wajahnya dimutilasi parah. Di depan Si Feng, tornado dihancurkan oleh pedangki yang menyala-nyala, dan energi kekerasan menghilang. Di depan Si Feng, wajah Ling Hao dipenuhi dengan niat membunuh. Bajingan, kamu akan mati hari ini. Saudaranya telah terbunuh, dan musuhnya ada tepat di depannya. Telapak tangan Ling Hao menimbulkan badai dahsyat, menyapu kehampaan yang tak ada habisnya. Kemudian, Ling Hao mengatupkan kedua tangannya, dan dua badai dahsyat itu bergabung menjadi satu. Kekuatannya menjadi lebih ganas dan ganas. Itu seperti pedang badai besar, yang memadatkan kekuatan penuh Samsung Wu Zong, dan menghantam Si Feng. Hancurkan untuk Ben Sao, tubuh Si Feng melonjak ke langit. Pedang panjangnya, yang terbakar dengan api berwarna merah darah, tiba-tiba menembus ke arah langit, menusuk ke arah badai dahsyat yang sedang menerjang. Ledakan, Ledakan dahsyat lainnya terdengar dari benturan energi. Ruang di sekitarnya sepertinya hancur akibat pengaruh energi ini. Meskipun pedang Si Feng telah menghancurkan badai yang dahsyat, tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah di bawah kekuatan yang dahsyat. Bang! Kaki Si Feng tiba-tiba menginjak tanah, dan batu besar berwarna merah darah tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kerikil berwarna merah darah terbang ke segala arah. Uh! Di bawah kekuatan penuh serangan Samsung Wu Zong, Si Feng juga terluka parah. Tubuhnya membungku, dan setegup darah segar muncrat. Menghadapi Samsung Wu Zong, meskipun Si Feng telah mencapai alam kaisar bela diri bintang lima, masih sangat sulit baginya untuk bertarung. Ah! Kakak senior, dia, sepertinya dia terluka. Apa yang harus kita lakukan? Mendengar suara muntah darah dan melihat tubuhnya yang bungkuk, Jasmine kecil dengan cemas bertanya pada Hong Yue. Pada saat ini, Hong Yue juga menantikannya dengan sangat cemas. Mungkin dia bahkan tidak menyadari kalau tangannya yang terkepal erat kini dipenuhi keringat dingin. Tunggu, kamu harus bertahan. Bajingan, pergi ke neraka. Pada saat ini, dua badai dahsyat muncul dari tangan Ling Hao. Kedua badai itu bergabung menjadi satu, dan dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya, badai dahsyat di tangannya sekali lagi menghantam Si Feng dengan marah. Dalam beberapa pertukaran sebelumnya, Ling Hao secara alami menyadari bahwa bakat dan keterampilan bela diri orang ini luar biasa. Dia sebenarnya mampu menahan dua jurus pamungkasnya secara berturut-turut. Tapi jadi apa? Dia adalah ahli realem Samsung Wu Zong asli. Keterampilan bela diri yang luar biasa apa? Jenius apa? Mereka semua akan hancur karena pembomannya. Ada banyak orang yang menginginkan nyawa Ben Sao. Mari kita lihat apakah sampah sepertimu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Si Feng menegakkan tubuhnya dan tanpa rasa takut menghadapi badai dahsyat yang menerjang dari langit. Sosoknya sekali lagi melonjak ke langit, dan dia mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, di bawah serangan pedang, suara gemuruh meledak di langit sekali lagi. Kali ini, Si Feng langsung memuntahkan seteguk darah ke langit. Namun, saat pedang itu membubarkan badai dahsyat, sosoknya masih berdiri di langit, tidak membiarkannya jatuh. Jiyu potong. Aura pedang besar yang menyala-nyala muncul di langit. Mengikuti gerakan Si Feng, tiba-tiba ia menebas ke arah Ling Hao. Perlawanan yang keras kepala. Apa kamu pikir kamu bisa menyakitiku hanya dengan kekuatanmu? Menghadapi pedang api yang ganas, wajah Ling Hao penuh dengan penghinaan. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah langit. Udara berputar dan berubah. Sekali lagi, badai terbentuk di bawah tangan Ling Hao dan menyapu pedang menyala di langit. Pada saat yang sama, tangan kanan Ling Hao melancarkan badai, dan tangan kirinya meninju Si Feng di langit. Badai dahsyat juga menyapu Si Feng di langit. Membakar api esensi kehidupan. Merasakan badai dahsyat menyapu ke arahnya, Si Feng tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Menghadapi pakar Samsung Wu Zhong Realam, memang terlalu sulit baginya. Dengan teriakan pelan, Si Feng berkomunikasi dengan jiwanya, dan api kudus mulai menyala secara spontan. Nak, kamu mempermainkanku lagi. Ah, api kudus meraung dengan enggan di tubuh Si Feng. 230. Pada saat ini, api merah pada pedang haus darah tampak sangat jahat. Kemudian, Si Feng dan pedang haus darah berubah menjadi seberkas cahaya merah dan bergegas turun. Badai dahsyat menghilang di bawah cahaya merah yang cepat. Dalam sekejap mata, cahaya merah tua itu juga menghilang. Ketika sosok Si Feng muncul lagi, dia berada di belakang Ling Hao dengan pedang haus darah di tangannya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ling Hao dipenuhi rasa tidak percaya dan kengganan. Dia adalah ahli leluhur bela diri Samsung dan murid jenius dari sekte kekosongan mengambang. Bagaimana dia bisa kalah seperti ini? Mendesis. Dengan desisan seperti suara kain terkoyak, tubuh Ling Hao terbelah dari atas ke bawah, dimulai dari wajahnya yang dipenuhi rasa tidak percaya. Darah merah cerah menyembur keluar dan mengalir menuju Si Feng. Tubuh Ling Hao dengan cepat berubah menjadi mayat yang mengering. Setelah menelan energi kematian dan darah ahli Samsung marsial leluhur, tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya putih. Esensi kehidupannya, yang telah turun ke level kaisar bela diri bintang 4, dipromosikan kembali ke level aslinya. Tidak hanya itu, energi yang sangat besar dari Samsung marsial leluhur juga meningkatkan energi yang dibutuhkannya untuk meningkatkan dari bintang 5 menjadi bintang 6. Jika Seng Huo tidak menyalakan esensi kehidupannya, mungkin Si Feng sudah menjadi kaisar bela diri bintang 6 sekarang. Namun, Si Feng harus menyalakan esensi kehidupannya untuk membunuh Ling Hao, yang merupakan leluhur bela diri Samsung. Kekuatan Ling Hao hampir sama dengan Long Ao yang di iblis. Hari itu, Si Feng mampu membunuh Long Ao karena dia telah meletakkan formasi 10 ribu mayat. Pada akhirnya, dia juga menyalakan life essence-nya untuk melumpuhkan Long Ao. Si Feng menang. Sosoknya yang tinggi dan lurus berdiri dengan bangga di medan perang, dengan pedang darah di tangannya. Rambut panjangnya menari liar tertiup angin di belakangnya. Hong Yue dan Little Jasmine menatap kosong pada sosok di medan perang. Hong Yue dengan lembut bergumam, apakah dia menang? Kakak senior, dia menang, dia menang. Dia sangat kuat. Saat ini, Jasmine kecil dengan riang berkata kepada Hong Yue. Baru saja, selama pertempuran antara Si Feng dan Ling Hao, mereka dapat merasakan bahwa jika mereka disentuh oleh energi yang keras dan kuat itu, mereka akan mati seketika. Benar, dia menang. Hong Yue terus menatap sosok itu saat dia berbicara. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Sayangnya, prajurit realem kerajaan bela diri terakhir bersembunyi di langit ketika dia melihat Ling Hao bertarung dengannya. Saat dia melihat Ling Hao terbunuh, dia lari dan menghilang tanpa jejak. Lupakan saja, itu hanya seekor semut. Biarkan ia lari. Setelah membuang muka, Si Feng berbalik dan menatap kedua gadis itu. Ah, itu dia. Kakak senior, kenapa dia? Setelah melihat penampilan Si Feng, Hong Yue dan Little Jasmine berteriak kaget. Dulu ketika Si Feng sedang dalam perjalanan menuju ke Kaisaran Hamparan Surga, Hong Yue merasa bahwa pemuda ini sangat misterius, jadi dia meninggalkan kesan mendalam padanya. Bukankah wajahnya rusak? Mengapa tidak ada satupun bekas luka di wajahnya? Melihat penampilan Si Feng, Jasmine kecil berbisik kepada Hong Yue. Si Feng mengembalikan pedang haus darah ke dalam cincin penyimpanannya dan perlahan berjalan menuju kedua gadis itu. Dia tersenyum pada mereka dan berkata, Terima kasih telah menjagaku dalam perjalanan ini. Si Feng berbicara dari lubuk hatinya. Kamu terlalu sopan. Jika kami tidak bertemu denganmu, kami mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Kata Hong Yue. Benar, kami menjaga satu sama lain. Kami juga ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup kami. Kata Jasmine kecil. Baiklah, kalau begitu mari kita perlakukan seolah-olah kita tidak berhutang apapun pada satu sama lain. Namun, terlalu berbahaya bagi kalian berdua untuk tetap berada di tempat ini. Mulai sekarang, ikuti aku. Aku akan melindungimu sampai kita meninggalkan dunia merah darah ini. Kata Si Feng. Men, kalau begitu kami harus merepotkanmu. Hong Yue menganggup dan berkata. Dia tidak menolak karena dia sangat jelas tentang kekuatan mereka. Sebelum mereka bertemu Si Feng, mereka berdua telah bertemu dengan iblis darah yang kuat. Jika mereka sedikit lebih lambat pada saat itu, mereka akan terkoyak oleh iblis darah itu dan menjadi makanan di perutnya. Apakah kamu menemukan bajingan itu dari malam itu? Si Feng memandang kedua gadis itu dengan senyuman yang bukan senyuman. Bajingan yang dia bicarakan tentu saja adalah Li Liuxin. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Hong Yue secara alami menyadari siapa bajingan malam itu. Dia berkata dengan terkejut, seperti yang kuduga, kamu melihat kami malam itu. Teknik penyembunyian sekte hantu tersembunyi kami tak tertandingi di dunia. Bagaimana Anda melihat kami? Tak lama kemudian, Hong Yue menyadari bahwa orang ini sangat kuat, sampai-sampai dia hanya bisa mengaguminya. Tidak aneh baginya untuk mengetahui teknik penyembunyian mereka. Dia hanya bisa tersenyum pahit, tak tertandingi di bawah langit. Sepertinya sekte hantu tersembunyi hanya menipu diri mereka sendiri. Di hadapan seorang ahli, tidak ada cara untuk bersembunyi. Bajingan itu, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Jasmine kecil juga mengerti bahwa yang dia bicarakan adalah Li Liuxin. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan berkata, aku tidak tahu teknik rahasia macam apa yang digunakan Bajingan itu. Awalnya, kakak perempuanku meninggalkan jejak unik padanya, tapi itu juga dirusak olehnya. Bajingan itu sangat jahat. Kami harus menangkapnya dan memukulnya. Setelah mendengar kata-kata Little Jasmine, Si Feng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Itu memang misterius. Belum lagi jejak unik mereka, bahkan jejak unik miliknya pun dirusak oleh Bajingan itu saat berada di hutan es hari itu. Dia melihat sekeliling. Keruntuhan tempat dia berada seharusnya adalah bangunan yang runtuh. Dia hanya tidak tahu keberadaan seperti apa yang dulu hidup di dunia berwarna merah darah ini. Nak, ada sesuatu di dinding batu di depan kita. Pada saat ini, api suci tiba-tiba berkata kepada Si Feng. Dinding batu di depan kita. Setelah mendengar kata-kata api suci, Si Feng menoleh dan melihat ke dinding batu berwarna merah darah. Tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Itu tepat di depan kita. Ketika Si Feng mendekati dinding batu berwarna merah darah, dia mendengar suara api suci lagi. Segera setelah itu, Si Feng melayangkan pukulan ke dinding batu berwarna merah darah. Ledakan, ledakan keras terdengar. Batuan berwarna merah darah beterbangan dengan liar, dan debu berwarna merah darah memenuhi udara. Hong Yue dan Little Jasmine menatap kosong ke depan. Mereka tidak tahu apa yang salah dengan orang ini. Kenapa dia tiba-tiba melampiaskan amarahnya ke dinding batu tanpa alasan. Ketika debu berwarna merah darah berangsur-angsur menghilang, kedua gadis itu akhirnya mengerti apa yang telah dilakukan Si Feng. Setelah debu berwarna merah darah menghilang, sosok Si Feng terungkap. Dan di depan Si Feng ada gua berwarna merah darah. Si Feng menoleh dan berkata kepada kedua gadis itu, Kemarilah. Ayo masuk dan melihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!